oke teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada kesempatan kali ini teman-teman ya saya tentu saja ingin memperjelas terkait dengan ya info-info yang berkembang ya berkembang liar lah kurang lebih begitu yang beredar dan akhirnya menjadi beragam tanda tanya lah kurang lebih begitu ya nah yaitu utamanya terkait dengan P-Cain Mall teman-teman ya jadi sama kita ketahui bahwa saya ini kan sekarang sedang ada di halaman beranda P-Cain Mall ya jadi kalau saya klik akun saya disini ya teman-teman kalian bisa lihat disitu ya bocil 2021 dan saldonya masih 0 teman-teman ya jadi sampai saat dan beti ini teman-teman saya perlu memperjelas juga bahwa kita mau melihat ya kalau sini sudah kita klik bagian saldo ternyata jawabannya dalam pengembangan itu teman-teman ya jadi ketika saya klik pada bagian isi saldo disitu dalam pengembangan tapi ya mungkin ada teman-teman lain ya yang berusaha ya berusaha mengedit ya menurut saya mungkin editan dan dan saya pikir ya percaya dan tidak percaya gitu ya tapi yang pasti ketika saya login di P-Cain Mall lewat P-Browser yang muncul adalah bahwa kalau saldo itu masih dalam tahap pengembangan kemudian lihat di bagian untuk home ya ini halaman home ya artinya ya halaman depannya nah disini sudah ada keterangan Indonesia top correct trading platform ya ini ya sepertinya iklan itu ya ini adalah produk-produk bentar ya saya mau lihat ini kan harus jelas kalau ini adalah masih bertuliskan tulisan Vietnam ya ya tulisannya masih Vietnam berarti ini Vietnam teman-teman oke ya ini dalam pengembangan ini global ya ini saya pilih kalau Indonesia sepertinya belum ada ini ya sekarang kita cari yang Indonesia teman-teman karena ya kadang-kadang ada juga mungkin kawan-kawan iseng sehingga membuat heboh ya membuat heboh dunia pinetwork ya oke ini saya klik bagian Indonesia IDN ya saya merubahnya dari sini teman-teman supaya kita sama tahu ya ini dia nah disitu IDN teman-teman dan kemudian untuk Indonesia ya masih seperti ini teman-teman ya ya kita klik-klik pun masih seperti ini kita coba lihat tokonya Indonesia tokonya masih kosong teman-teman ya nah ini lihat Bicen Mall Indonesia masih kosong kemudian informasinya teman-teman ya sementara juga tidak ada informasi ya lihat sendiri kemudian apalagi ya teman-teman kalau akun ya sudah ya ini akses pilot nah jadi dimana tadi ada teman kita ya yaitu ini dia teman-teman saya perjelas nih nah ini nah ini saya pikir ini harus bertanggung jawab ini nama beliau kok ini ada seribu yang disitu padahal kalau kita klik pada bagian yang ini ini teman-teman ya kalau kita klik pada bagian yang ini disitu jawabannya dalam tahap pengembangan nah kalau dilihat dari ininya ini kan Indonesia teman-teman ya ini ya Indonesia ya nah ini jelas Indonesia kemudian namanya juga ya nah ini saya pikir mungkin hanya nge-prank aja lah ya jadi sampai hari ini ee pichen mall saya pikir masih dalam tahap belum lah ya belum selesai masih dalam tahap pengembangan teman-teman ya sama seperti ini kita juga harus memperjelas ini juga Indonesia tapi ketika di klik seisi saldo yang muncul dia seperti ini sekali lagi teman-teman ini lihat ya yang muncul dalam tahap pengembangan jadi kita klik ini dalam tahap pengembangan kita klik pay nft ini juga apalagi ini oke sabar lu welcome to the world of nft ya jadi kemari-kemari teman-teman ya oke kita abaikan lah dulu ini ya kita belum sampai kemari dulu yang pasti ini semua masih dalam tahap pengembangan supaya sih kita sabar lah ya sabar mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kalau kita kalau kita rubah ya disini teman-teman ya kalau kita rubah di bagian yang ini ya kita klik misalnya ini menjadi global maka yang muncul seperti ini ya nah persoalannya kan kita sampai hari ini saldo aja belum ada nah saldo aja belum bisa kita konfirm ke pichain mall kita ya sehingga ya kita masih bisa kita belum bisa melakukan apa-apa ya nah ini disini ini sudah ada gambar-gambar produk ya sepatu ini teman-teman ya sepatu ini ada informasi beli sekarang tapi sayangnya ini untuk Vietnam ya sepertinya untuk Vietnam kita belum sampai tahap bagaimana kita bisa order karena kita tadi kan kalau kita kembali ke halaman kita kita masih terkendala mengenai saldo ya saldo yang memang masih kosong teman-teman jadi bagaimana kita mau belanja kalau saldonya juga tidak ada ya masih dalam tahap pengembangan saya pikir kalau untuk Vietnam mungkin teman-teman yang lain sudah bisa ya kalau untuk membeli produk-produk sebagaimana yang tadi sudah kita perlihatkan ke Anda semua itu ya jadi sebagaimana berita yang berkembang terkait dengan dari teman kita yang ini tadi teman-teman ya nah ini ini menurut saya aduh kacau ini ya ini Alex Seipudin ini ini buat buat ini aja buat kacau aja ya kurang lebih begitu ya teman-teman ya oke semoga semoga kita tidak ya termakan informasi-informasi yang yang kurang jelas lah oke itu saja menurut saya nah kita punya tanggung jawab moral terkait dengan isi konten saya yang berkaitan dengan Pnetwork ya teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kaya rame-rame sukses semuanya amin ya robbal alamin amin amin amin